Halo, saya Mila, sehat ya travelers hari ini? Amin, yuk travelers lanjut traveling lagi Dan tujuan traveling kali ini sih masih Hongkong, tepatnya di distrik Saekong Jika Anda pernah mendengarnya, Saekong adalah kepingan surga di Hongkong Berbicara kepingan surga, untuk sampai Saekong, saya harus naik bis nomor 99 dari kota Maonsan Lalu, berhenti di Makpin untuk pindah lagi bis nomor 94 Atau Anda juga bisa berangkat dari kota Diamond Hill ya travelers Langsung saja naik bis nomor 94, berhenti di halte bis Pak Tamcung Kemudian lanjut naik minibus warna hijau, turunnya di halte yang terakhir Atau Anda juga bisa naik taksi jika Anda tidak ingin menunggu Yeay, akhirnya saya sampai sini juga Ini sudah menjadi sebuah impian Saya sampai Saekong, ya jalan saya excited hari ini Ikuti perjalanan saya di UNESCO Global Geopark Saekong Hongkong Ini sebenarnya apa sih, Mil? Terus pantengin channel Jejak Mila Agar Anda tahu informasinya yang utuh dan juga lengkap Wow Apa lagi coba yang kurang? Perpaduan warna yang benar-benar sempurna Inilah salah satu alasan kenapa sih Mila suka ke alam Gak usah lama lawat travelers ya Kita langsung saja mendekat Saya sudah tidak sabar untuk melihat sejarah Dan sejarah itu, hari ini kira-kira sudah berusia 140 juta tahun Untuk sampai tempat tujuan saya Saya harus berjalan di antara dua bendungan utama yang menjadi daya tarik Dan bendungan itu dibagi menjadi dua Yakni bendungan barat yang tepat berada di sisi kiri saya Dan yang satunya adalah bendungan timur yang ada di sisi kanan saya Dan seperti inilah penampakan dari waduk utama bendungan barat Yang dibangun tepat di sebelah barat High Island Yang menghubungkannya dengan semenanjung Saekong di Yunengvan Dan jika Anda pernah mendaki jalur Taichamkoy nih ya travelers Saya yakin Anda bisa melihat waduk ini dari viewpoint Taichamkoy Welcome to Geopag Global UNESCO Hong Kong Yang sebelumnya bernama Hong Kong National Geopag Diresmikan pada tanggal 3 November 2009 Ini adalah satu kesatuan daratan dengan luas selebih dari 150 km persegi bagian timur Dan juga timur laut New Territories Travelers Geopag Global UNESCO Hong Kong Terdiri dari dua wilayah geologi Yang pertama adalah kawasan batuan vulkanik yang ada di Saekong Ini yang sedang milah datangin sekarang nih ya Dan yang kedua adalah kawasan batuan sedimen North East yang ada di New Territories Hong Kong Dan yang sedang milah tujuh sekarang nih Adalah wilayah geologi kawasan batuan tufa vulkanik heksagonal yang dibentuk pada masa kapur Batuan berbentuk kolom yang ditemukan di sekitar waduk dan pulau-pulau terdekat di Saekong Dan istimewanya nih Batuan ini bukanlah batuan mafik Melainkan tufa felsik Felsik Yup, dalam geologi Felsik mengacu pada batuan beku yang relatif kaya akan unsur yang membentuk feldspar dan juga kuarsa Hal ini kontras sekali dengan batuan mafik yang relatif lebih kaya akan magnesium dan juga besi Felsik mengacu pada batuan yang kaya akan mineral silikat, magma, dan juga batuan lainnya yang diperkaya dengan unsur-unsur yang lebih terang Seperti silikon, oksigen, aluminium, natrium, dan juga kalium Ya, seperti yang milah katakan di depan tadi ya Travelers Kalau bendungan utama disini itu ada dua Yaitu barat dan juga timur Barat tadi sudah milah tunjukkan di depan dan dia dibangun di sebelah barat High Island Dan sekarang mari ikut saya menuju ke bendungan yang sebelah timur Sebelum ke bendungan yang sebelah timur, kita mampir dulu ke gua laut yang ada di dalam jalur Geo-Razervoir High Island Travelers yuk Nanggong aja sih kalau sudah sampai sini enggak mampir ke gua Emang ada gua laut mil? Yaps Topan sekali Travelers Terus di ujung jalan setapak itu masih di area Geo-Razervoir High Island ya Dan di bawah jalan utama Itu terdapat jalur pejalan kaki yang memungkinkan pengunjung untuk mendekati gua dan mengagumi keindahannya Yang tidak lekang oleh waktu I don't know Dan yang mengagumkan adalah ikan-ikan koi ini nih Mereka berenang bebas di area yang jernih Tenang dan kayaknya asik bingit sih ya mereka Oh iya Travelers Sebenarnya nih ya sebelum anda mencapai gua laut ini Anda akan melewati sebuah danau atau bendungan Itulah bendungan timur Reservoir High Island Yaps Tempat berada di depan saya ini dia nih Bendungan timur yang Mila maksud Dan bendungan timur ini adalah satu-satunya bagian dari Hong Kong Global Geopark Yang dapat anda capai dengan berjalan kaki Juga satu-satunya tempat dimana anda dapat menyentuh kolom batu heksagonal Selain kolom batuan heksagonal Dolos juga sangat menarik perhatian pengunjung untuk kesini Batu beton yang berdiri disini inilah Dolos Travelers Dolos adalah balok beton peredam gelombang Dan ini adalah jenis tetrapoda Dengan berat kurang lebih 8 ton Dolos sengaja digunakan untuk membangun revetment Sebagai perlindungan terhadap kekuatan erosi gelombang dari badan air Menurut Milania Travelers Salah satu tempat paling menarik di Hong Kong adalah bendungan timur Kenapa sih? Ya selain jalurnya yang muda Anda juga bisa melihat sejarah pastinya Nah terakhir nih ya Travelers Sebelum Mila pamit Mila mau ingatkan anda Kalau untuk mencapai bendungan timur Waduk Hike Island itu Bisa dibilang menjadi misi yang menantang Jadi gini nih Saat anda sudah selesai eksplor tempat ini Ada baiknya anda segera kembali Kalau tidak anda harus mengantri minibus Dan bisa saja sih itu menjadi mimpi buruk untuk anda Kenapa sih Mil? Jadi Travelers tidak ada transportasi lain nih Untuk sampai sini Kecuali minibus dan juga taksi Taksi itu pun juga tidak selalu ada Dan untuk biaya naik taksi sekali jalan Itu 130 dolar Hong Kong Pesan Mila sih ya Perhatikan yang satu ini ya Travelers Jangan sampai anda menangis disini Karena tidak bisa kembali Oke Karena saya tidak ingin menangis Travelers Di jam 4.22 menit Saya memutuskan untuk pulang Dengan antrian yang tadi sih cukup lumayan panjang Dan saya adalah Penumpang minibus yang ketiga Sekarang waktunya Mila pamit nih Travelers Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Mila hari ini Terima kasih untuk support dan dukungannya ke channel Jejak Mila Semoga informasi dari Mila bermanfaat untuk anda Saya Mila pamit nih See you next my traveling and hiking Bye bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.